Bank Indonesia Jabar nyanyagakan duit kartal anuniti 17,45 triliun, mapag lebaran 2020 hiji anun jumlah nanyirorot 18,44 persen batan tahun 2020. Eta halte karandapan dumen warga rea anu robah kad transaksi non tunai. Mapag lebaran 2020 hiji sebagian masyarakat memiti naluker kenduit anyar. Kawasan dilakonan ku Anissa Ananda Putri. Eta wirausaha ngora nonoman asal Bandung teh, ngaja nuker kenduitna jadi pecahan 75 ribu anuniti 200 lambar, ker di koleksi sarta mere THR ker kadang warga na nalika lebaran jaga. Kenapa nuker uang? Soalnya kan 75 ribu kan udah jalan ya, tadi juga terus buat koleksi buat lebaran juga, ngasih THR. Berapa banyak tadi nuker dia? 200 ribu, 200 ribu. Kenapa tertarik yang 75 ribu? Kenapa? Kenapa tertarik yang 75 ribu? Kenapa-kenapa, biar beda aja ngasih THR-nya pakai uang 75 ribu ke adek-adek. Beruang 75 ribu buat apa nih? Oh, kalau ini karena edisi khusus sih mau buat simpen aja. Bukan buat dalam rangka mau lebaran juga? Oh, enggak, enggak. Kebetulan aja lagi pas puasa sempatnya jadi datar misalnya. Nukerin berapa ribu sendiri? 20 lembar. 20 lembar, iya. Cek Kepala Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Barat, Herawanto, pihak Nanyaya Gaken, duit kartal, anunitih 17,45 triliun, salilah bulan Ramadan 2020 hiji, ger Jawa Barat, minus Bogor, Depok, Turbekasi. Eta duit teh nitih tilu 1,18 triliun di Ciyayu Maja Kuning, 2,05 triliun di Priangan Wetan, sarta 12,27 triliun di Leluwek, Jawa Barat, Sejena. Eta jumlah nusak itu teh naik opat tiklen batan kabutuh rata-rata per bulan di Nakaaya Normal, tapi turun 18,44 persen batan bulan Ramadan di Natal 2020. Masih Cek Herawanto, etah halteh karandapan alatan sebagian masyarakat, kiwari mimiti robah ke transaksi non-tunai. Dumasar Kanadata, transaksi non-tunai yang numang rupa e-commerce, tumuh 120,47 persen di naik bulan Januari 2020 hiji secara tahunan. Untuk yang non-tunai, ini tentunya ada hal yang terkait dengan keterangan yang tadi di awal saya sampaikan. Di transaksi e-commerce pada Januari 2021, ini tercatat tumbuh 120,47 persen secara tahunan. Dibandingkan Januari 2020, yang tumbuhnya 65,64 persen. Jadi kalau kita lihat ini memang terkonfirmasi dari bawah, memang itu adalah kebutuhan yang sekarang menurun. Karena memang memang tunainya akan semakin naik. Bank Indonesia gena taharkan 550 salapan lelewok ker nukeran duit di Perbankan Umum Kasup BPR, nyayet adici ayu majakuning meh salapan puluh salapan lelewok, periangan timur salapan puluh daapan lelewok, sarta Jawa Barat Sejena tiluratus genepuluh dua lelewok. Eta pangladen nukeran duiteh di Pitembeyan tanggal 12 April tepika 11 Mei 2020 hiji, kalauan ngelarap gen protokol kesehatan. Budi Hartati, Bandung TV